Pemirsa kita ke ajang ASEAN Paragames 2022 yang digelar di Kota Solo, Jawa Tegah. Dua atlet lari Indonesia sukses mempersembahkan dua medali emas untuk kontingen merah putih. Dua atlet lari Indonesia, Karisma Evi dan Nanda May Soliha, sukses mempersembahkan masing-masing satu emas bagi kontingen merah putih. Karisma Evi mempersembahkan medali emas di nomor lari 100 meter putri T-42-44. Pagi Evi, prolehan medali ASEAN Paragames 2022 merupakan impiannya setelah gagal memperoleh medali di Paralimpiade Tokyo 2020. Setelah ajang ini, Evi akan fokus pada ASEAN Paragames 2023 di Tiongkok. Sementara Nanda May Soliha juga sukses mempersembahkan medali emas di nomor lari 100 meter T-46-47. Gadis asal kediri Jawa Timur ini sukses mendulang emas ketiganya di ASEAN Paragames, setelah sebelumnya sukses meraih emas pada edisi 2015 di Myanmar dan 2017 di Thailand. Terus Jawa Tengah, Septyantoro melaporkan. Terus Jawa Tengah